Minyak jelanta yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan. Namun di tangan Rusli, limbah minyak jelanta dijadikannya sebagai olahan pakan ternak yang dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Limbah minyak jelanta atau minyak bekas penggorengan yang dibuang ke alam dapat merusak lingkungan. Melihat hal tersebut, salah seorang warga di Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Betutu, Palembang, berinovasi menjadikan limbah minyak jelanta menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Rusli, pemilik pengelola minyak jelanta, mengatakan, awalnya tercetusnya ide berawal saat melihat limbah minyak yang mencemari lingkungan. Sehingga limbah tersebut diolah sebagai pakan ternak seperti dedak. Dalam sebulan, Rusli mampu merauk untung hingga puluhan juta rupiah. Sedangkan untuk pakan ternak dipasarkan ke kelompok ternak di wilayah sekitar, bahkan ada yang dipasarkan hingga ke Surabaya. Awal usaha kita lihat dari limbah di tempat-tempat sampah yang itu merusak alam. Merusak alam itu sungai tercemar oleh bekas limbah minyak. Dari situ kita punya pikiran daripada tidak terpakai merusak alam, itulah kita punya inisiatif kita ambil supaya bisa bermanfaat untuk lingkungan kita. Dan juga untuk pakan ternak, itu awalnya. Dan juga pakan ternak juga untuk di lingkungan kita sendiri sudah ada yang beli, kayak di peternak-peternak, di kayak KWT, kayak kelompok ternak, itu sudah ada yang beli di sini. Dan juga untuk partai besarnya kita juga ke Surabaya, Jawa Timur. Partai besarnya di Surabaya itu apa, perusahaan atau gimana? Dia perusahaan, perusahaan juga, itu tadi dijadikan pelet juga. Pelet, jadi pakan kayak pelet, terus jadi pakan ternak juga. Oh, diproduksi lagi sama mereka? Diproduksi lagi. Reksi, salah satu pembeli, mengatakan, membeli olahan minyak jelanta ini untuk pakan ternaknya, setelah diberi makan hasil olahan limbah minyak jelanta, hewan ternaknya terlihat lebih segar dan sehat. Dedak hasil olahan minyak jelanta yang dibelinya lebih murah daripada dedak yang sudah dijual di pasaran. Per kilo sih, 4 ribu saya beli. Kalau saya beli di toko-toko itu, mungkin kalau mereka sudah pasarkan ke toko itu saya bisa 8 ribu. Jadi lumayan lah bedanya ya. Untuk bebeknya juga, gimana mas perkembangannya? Kalau bebek itu, kalau saya kasih pakan dari minyak jelanta ini, terlihat lebih segar bebek saya. Makanya saya juga kan belinya pertama sedikit dulu ya. Saya coba dulu, saya kasih pakan, ternyata cocok ya kan. Jadi saya teruskan lah pakai pakan ini.